Persib Bandung berhasil mengakhiri tren negatifnya, usai menaklukkan Dewa United dengan skor 21 dalam duel yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, 20 Maret 2023. Dua gol persib dihasilkan oleh Mark Antony Klok pada menit ke-12 dan Roby Darwish pada menit ke-75, sedangkan satu-satunya gol balasan Dewa United dicetak oleh Risto Mitrewski pada menit ke-35 dengan tambahan 3 poin ini, Maung Bandung sukses memperkecil jarak selisih. Dengan tim pemuncak klasemen, yakni PSM Makassar, sekaligus mengambil alih kembali urutan kedua klasemen sementara, setelah sebelumnya sempat direbut oleh Persija Jakarta, kemenangan ini membuat Persib mengkoleksi 56 poin dari 29 laga. Sementara Persija Jakarta diurutan ketiga, 54 poin dari 29 laga. Sedangkan, PSM Makassar di posisi teratas dengan raihan 69 poin dari 31 pertandingan yang telah dimainkan, pelatih Persib, Louis Mia mengaku bersyukur atas capaian kinerja anak asuhnya, yang mampu menunjukkan semangat dan kualitas permainan untuk memenangkan pertandingan. Saya sangat senang dengan hasil dan apa yang ditunjukkan para pemain dalam pertandingan hari ini, di mana kami bisa mendikte dan mendominasi permainan Ujar Louis Milla dalam konferensi pers usai pertandingan, Senin 20. Maret 2023 Demikian Cipta Permana, Tribun Jabar Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!